SMP Negeri 7 Kota Palopo melaksanakan acara gelar karya pada Sabtu 20 Mei 2023. Kegiatan ini merupakan ujian sekolah yang menggunakan pendekatan proyek yang telah diterapkan dalam kurikulum tahun ini. Dalam kegiatan ini, para siswa kelas 9 menampilkan hasil karya dari 10 mata pelajaran berbeda, termasuk olahraga, IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Acara ini melibatkan seluruh siswa kelas 9 dari SMP Negeri 7. Produk-produk yang ditampilkan dalam gelar karya ini merupakan hasil kolaborasi antar siswa dan guru masing-masing mata pelajaran. Kolaborasi ini telah berlangsung selama satu bulan sebelum pelaksanaan acara. Menariknya, siswa-siswa kelas 7 dan 8 juga turut berpartisipasi dengan menampilkan hiburan pada saat acara berlangsung. Kepala SMP Negeri 7 Kota Palopo, IPIJ Jumyati mengungkapkan, para siswa sangat antusias dalam mengikuti kegiatan ini. Mereka terlibat langsung dalam pembuatan suatu produk. Yang merupakan pengalaman berharga bagi para siswa. IPIJ berharap agar kegiatan ini dapat dilaksanakan kembali di tahun berikutnya. Dengan lebih baik, kreatif, dan lebih inovatif. IPIJ berpesan kepada siswa kelas 9 agar tetap aktif dan bersemangat dalam belajar serta mengingatkan para siswa. Untuk terus mengasah keterampilan dan mengeksplorasi potensi diri. Agar dapat mencapai prestasi yang lebih tinggi. Harapan kami, mudah-mudahan kegiatan ini bisa terlaksana lagi di tahun berikutnya. Bisa lebih baik lagi, lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi. Karena dengan adanya kegiatan gelar karya ini, siswa itu terangsang. Untuk mau berpikir, berkarya, berinovasi dengan lebih baik, berkreativitas, mengeluarkan semua ide-idenya, mengungkapkan semua hal-hal baru yang ada pada dirinya. Ya, kesan-kesannya ya, mudah-mudahan mereka bisa lebih belajar, lebih bagus lagi, lebih kreatif, lebih inovatif. Kemudian pesannya ibu, untuk mereka ya, mudah-mudahan mereka ke depannya bisa lebih aktif lagi, mau lebih belajar lagi, bersemangat lagi, karena untuk tahap berikutnya mereka akan masuk ke jincang yang lebih tinggi lagi. Terima kasih.